Hal-hal yang berpotensi bikin kamu gagal saat seleksi pramugari Nah di video ini aku bakal ngebagiin beberapa tips Untuk supaya kita menghindari beberapa potensi-potensi Yang dapat menyebabkan kegagalan pada saat kita seleksi pramugari Yang pertama adalah berat badan Karena memang pramugari itu gak bisa dibohongin dan gak bisa dihindari Bahwa dituntut untuk berpenampilan menarik Dan juga memiliki badan yang ideal dan proposional Jadi memang kamu harus benar-benar mempersiapkan berat badan kamu yang profesional untuk seleksi pramugari Yang pastinya tips yang bisa aku kasih adalah Kamu harus berolahraga dan juga menjaga kesehatan makanan Yang kedua adalah pramugari harus memiliki yang namanya wawasan yang luas Wawasan yang luas itu merupakan dimana orang itu bisa berpandangan Dari sudut pandang yang luas dan juga bisa mengambil langkah dari suatu persoalan Dan mudah untuk memahami dan juga mengaitkan sesuatu gitu di dalam suatu persoalan Nah buat kamu yang biar supaya mendapatkan wawasan yang luas Kamu tuh bisa banget ya untuk ngebaca-baca buku Terus juga bisa berdiskusi dengan orang lain Dan juga bisa mengikuti organisasi-organisasi yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kamu Dan yang satu lagi adalah nggak malu bertanya Karena memang dengan kita bertanya kita akan lebih mengetahui sesuatu yang awalnya kita nggak tahu Nah jadi kunci untuk berwawasan luas itu ya guys Yang ketiga adalah overconfidence Nah sebenarnya confidence itu sangat dibutuhkan ya bagi seorang pramugari gitu Memang kita perlu yang namanya percaya diri Tapi kalau namanya yang berlebih ataupun over itu nggak bagus ya Karena itu menunjukkan kalau kamu itu memiliki sifat yang sombong, yang angku Jadi boleh percaya diri tapi nggak boleh over Yang keempat adalah penampilan Nah pada saat kamu mau mengikuti seleksi pramugari Kamu tuh harus banget ya namanya memperhatikan yang namanya penampilan Karena penampilan itu bisa mencerminkan kamu tuh seperti apa Jadi pada saat kamu mau seleksi penampilan kamu tuh harus benar-benar rapi Terus sesuai dengan dress code yang udah ditentukan Kalau memang dress code-nya sudah ditentukan Kalaupun nggak ada kamu gunakan pakaian yang official Official look dan juga itu terlihat rapi dan tidak mencolok Berhubung dengan penampilan Penampilan itu bukan cuma hanya pakaian yang rapi Tapi juga yang namanya bermakeup yang sesuai dengan tempatnya Jadi pada saat kamu mengikuti seleksi kamu bisa bermakeupan sesuai mungkin Jadi jangan norak, jangan yang lebay Karena kita bukan kekondangan Jadi kita itu kan mau seleksi Jadi bermakeup lah secara natural tapi tetap bisa memancarkan kecantikan kamu Dan yang kelima adalah kalian tuh harus banget memperhatikan kesehatan kulit Jangan sampai permasalahan kulit itu bisa mengganggu seleksinya kalian Karena memang kulit itu kan salah satu yang menunjang penampilan kita ya Jangan sampai kulit kalian itu nggak sehat, berjerawat Ataupun banyak hal-hal permasalahan kulit lainnya Aku mau ngasih tau sama kalian Salah satu tips yang selalu aku gunakan setiap harinya Supaya menjaga kesehatan kulit aku Biar penampilan aku tetap maksimal Yaitu aku selalu ngegunain yang namanya face oil dari Love Natural Ini benar-benar face oil ini dapat menutrisi kulit dan juga meredakan peradangan pada jerawat Jadi kalau buat kalian yang lagi jerawatan dan mau seleksi kerjaan Kalian itu boleh banget ya Ngegunain si Acne Elixir ini Karena dia bisa banget ngebantu meredakan peradangan pada jerawat Dan si Yachtful Face Oil ini bisa banget memudarkan bekas-bekas jerawat Ataupun noda-noda hitam dan juga bisa menghempaskan kulit kusam Jadi ini salah satu rahasia aku Supaya kulit aku tetap sehat dan bisa menunjang penampilan aku Kalian harus cobain face oil dari Love Natural Dan sukses ya buat seleksinya Kondisi Contabорд So P она Liat Then Do